Rumah keluarga pelaku pembunuhan sadis di Penajam Pasir Utara diratakan dengan tanah. Kasus pembunuhan sadis oleh pelajar SMK, Junaidi, 17, yang menghabisi lima nyawa satu keluarga pada Selasa, 6 Februari 2024, lalu terus menyita perhatian publik. Terbaru, rumah keluarga Junaidi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur diratakan dengan tanah, Sabtu, 10 Februari 2024. Pelaku pembunuhan satu keluarga di Babulu, Penajam Pasir Utara itu kini telah berada di sel penjara. Namun, untuk menghilangkan trauma warga sekitar terkait kasus pembunuhan yang memakan lima korban jiwa tersebut, maka rumah pelaku dirobohkan. Dalam video yang beredar yang dibagikan akun Instagram info penajam, dua rumah dan satu bengkel milik pelaku dirobohkan. Dirobohkannya rumah dan bengkel ini tidak semata-mata langsung terjadi. Hal ini dilakukan atas kesepakatan bersama keluarga pelaku. Saat rumah dirobohkan, pihak terkait yaitu keluarga pelaku melakukan klarifikasi dan penjelasan terkait perobohan rumah dan keluarganya yang akan meninggalkan PPU. Dalam kesepakatan itu, tiga bangunan terdiri dari dua rumah dan satu bengkel milik pelaku dan keluarga dibongkar untuk menghilangkan rasa trauma keluarga dan warga sekitar. Nantinya rumah korban juga turut dibongkar atas permintaan keluarga. Kemudian berdasarkan informasi yang dibagikan info penajam, dikabarkan bahwasannya keluarga pelaku siap meninggalkan PPU setelah mengeluarkan barang berharga yang mereka miliki. Pembunuhan satu keluarga menggegerkan warga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kejadian itu meninggalkan trauma bagi keluarga dan warga sekitar, sehingga rumah pelaku diratakan dengan tanah. Perobohan rumah tersebut dilakukan dengan menggunakan satu unit ekskavator untuk menghancurkan rumah tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.